Jam tujuh malam waktu Amerika Timur, umat Islam asal Indonesia berkumpul di sebuah SMP di kota Betes dan negara bagian Maryland untuk berbuka puasa dan sholat tarawih bersama menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Warga Indonesia di Amerika umumnya memulai puasa pada Sabtu 28 Juni mengikuti putusan ISNA atau Islamic Society of North America. Kami melihat bahwa antusiasme warga untuk menghadapi Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Dari segi tarawih berjemaah itu ada peningkatan dari hari ke hari. Kemarin contohnya yang pertama itu sekitar 100 orang, Alhamdulillah pada saat ini lebih dari 1 orang yang hadir. Sekitar 200 warga Indonesia menghadiri acara iftar dan tarawih yang diadakan oleh lembaga imam atau asosiasi warga muslim Indonesia di Amerika. Seperti tarawih di tanah air, tarawih warga Indonesia di Washington DC ini dimeriahkan dengan takjil bersama yang mencakup makanan tradisional dan jajanan pasar khas Indonesia. Ini juga sekaligus kesempatan untuk bersilaturahmi. Kayak di Indo sih sebenarnya karena antusias warga muslim Indonesia khususnya disini, Alhamdulillah. I'm mostly with my school friends and so I wanna get together with my own kind. Kita jarang sekali ya bertemu gitu. Pas hari puasa begini, bukan buka puasa bersama begini rasanya kita jadi bisa berkumpul, bercerita, oh gimana gitu kan. Selama bulan suci Ramadan, tarawih warga Indonesia di wilayah Washington DC akan digelar setiap hari Sabtu di gedung SMP ini. Bagi warga Indonesia dirantau, kegiatan bersama seperti ini bukan hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga mempererat tali silaturahmi dan mengobati kerinduan akan berpuasa di kampung halaman. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!